Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, jadi pada video ini Bapak akan mencoba menjawab beberapa Pertanyaan dari kawan-kawan yang ada di Youtube Oke, terima kasih Thank you very much for all of you Who asked on the Youtube Channel ya Oke, so Tanpa buang banyak waktu, kita langsung ke Pertanyaan pertama Pertanyaan yang paling pertama Yang ada paling atas dari kelas B Ada punya Tasha Wafal, Ramadan Oke, pertanyaan dari Tasha Wafal Some people say That I'm crazy Cause I always think Logically But I feel more relate to science Theory than Religious theory Sorry, if this is a silly Question, but it was on my mind If Adam Was the first human What language did he use In Zeus Adam uses deep in language And in Islam Adam may use Arabic I need more explanation about this Thank you Please don't judge me Because I'm religious But I try my best Oke, jadi pertama Untuk Tasha Wafal Tidak ada masalah Kalau kita berpikir secara logika ya Sesuatu yang misteri Kita katakan misteri ya Itu menjadi sesuatu yang sakral Ketika tidak bisa dipecahkan oleh science Jadi manusia Harus gunakan dulu akalnya Untuk menjawab sesuatu Jadi kita Diciptakan Membunyai akal Digunakan untuk berpikir Untuk mengecahkan sesuatu Hingga Pada satu keputusan Mungkin kita tidak bisa menjawab Dengan akal kita Maka Biarlah dia jadi misteri Tetapi kalau kita bisa pecahkan Dengan akal pikiran kita Berarti dia bukan misteri lagi Jadi Kalau orang dulu Mereka mencoba untuk memecahkan Misteri siapa itu Tuhan Jadi mereka menggunakan science Pendekatan science Untuk mencari siapa itu Tuhan Tetapi sampai saat ini Belum ada teknologi Atau science apapun Yang bisa untuk mencari Atau menemukan Tuhan Oleh karena itu Tuhan adalah sebuah misteri Yang sangat sakral Dalam kehidupan kita Dan Tidak bisa dipungkiri Banyak sekali Hal-hal yang Misterius Yang sakral Yang Yang pastinya Kita Alami Atau Temui dalam kehidupan Yang akal sendiri Yang science sendiri Tidak bisa jawab Oleh karena itu Tidak ada masalah Ketika kita ingin Jawab sesuatu itu Dengan akal Karena memang kita disuruh Untuk berpikir Masalahnya Adalah orang-orang Yang tidak mau berpikir itu Nah Dan Mempasrahkan dirinya Dengan Apa adanya Nah Jadi Kamu itu bagus Ketika Ada pertanyaan Asal-masal bahasa Jadi kamu tidak langsung menerima Oh asal bahasa itu Dan ada Bagaimana Nabi Adam Ini Nah Itulah yang penting Kita harus berpikir Sehingga Dengan berpikir itu Kita bisa Mengembangkan Atau berperadaban Tanpa berpikir Maka manusia Tidak ada bedanya Dengan Itu tadi Dengan kera Oke Jadi pertanyaan kamu Tentang bahasa pertama Nabi Adam Oke Bisa Sejadi Bahasa Yang digunakan Nabi Adam Itu adalah Bahasa Arab Oke Tetapi Berdasarkan penelitian Ada Beberapa Argumen Oke Argumen pertama Mengatakan bahasa Yang paling tua Di dunia Adalah bahasa Arab Karena bahasa Arab Sangat complicated Sangat rumit Tetapi Ada Penelitian lain Yang mengatakan bahwa Bahasa yang pertama itu Adalah bahasa Tamil Bahasa Tamil Ya Ini adalah bahasa Orang India Oke Mungkin kalian Tahunya cuma bahasa Urdu Atau bahasa Hindi Nah Tamil ini adalah bahasa Sebenarnya bahasa Orang India Nah Selain bahasa Tamil Kita juga punya Teori Yang mengatakan bahwa Bahasa Yang paling tua Di dunia Adalah Bahasa Suriyani Apa bahasa Suriyani Ya bahasa yang paling tua Dan sampai sekarang Jelas saja Karena sudah tua Karena sifat dari bahasa itu Dia terus berkembang Nah Jadi bahasa Suriyani ini Sudah punah Bahkan mungkin Tidak ada lagi yang bisa Berbicara dengan Dalam bahasa Suriyani Tapi peninggalannya Masih ada Sehingga Para peneliti Sepakat bahasa Yang paling tua Adalah bahasa Suriyani Oke Banyak sekali Suku-suku tertua Di dunia Itu Mereka memiliki Bahasa yang identik Dengan bahasa Suriyani Nah Bisa dari Ambil kesimpulan Bahwa Asal bahasanya Bisa berakar Dari sini Kekembang Jadi Ujukannya ke sini Nah Apakah bahasa Nabi Adam itu Adalah bahasa Suriyani Iya Kemungkinan besar Bahasa Suriyani Itu Berdasarkan dari Mana Dari penjelasan juga ya Ada yang menjelaskan Tadi tentang Bahasa Suriyani Jadi ada penelitiannya Tentang bahasa Suriyani Yang mengatakan bahwa Bahasa Nabi Adam Adalah bahasa Suriyani Jadi Perkembangan Bahasa Suriyani itu Akhirnya menghasilkan Bahasa-bahasa yang lain Nah Mungkin jadi Tamil Jadi bahasa Arab Dan lain sebagainya Jadi bahasa akar Yang bisa dipercaya Sebagai bahasa awal Adalah bahasa Suriyani Tapi Tentu saja kembali Ke argumen Bahwa Tidak ada kepastian Yang 100% Tentang Hasil penelitian Tentu saja masih Ada hal-hal yang mungkin Kita perlu Untuk Analisis kembali Untuk ngecek Apakah betul Ini apa salah Ya Karena kita tidak punya Meskin waktu Untuk itu Oleh karena itu Ya Mungkin ada metode Atau teknologi yang lain Yang bisa mengucapkannya Kita tunggu saja Oke Terima kasih untuk Tasya Wafal Untuk pertanyaannya ya Kita lanjut Pertanyaan dari Siti Nur Shafa'ah Oke Pertanyaan dari Siti Nur Shafa'ah Ada yang sudah menjawabnya ya Ada 4 orang Pertanyaannya How can humans Name everything Around them Just based on Sounds that They got Oke Nabila Try to answer Actually there is a study That concluded People Name object That they found Based on Name that they want Jadi menamakan Sesuatu itu Berdasarkan Ya Kepengen aja Namanya gitu ya For example Replace Arnoldi Ya jadi Karena namanya Replace Jadi dia kasih nama dia Supaya Jadi kenangan-kenangan Oke In my opinion Someone can name Everything around them Just based on Sound that they got Because The sound familiar And people easier To remember something That is always Familiar Oke Contohnya Mengetok Katanya dia ya Jadi kita bilang Itu adalah Tok-tok Oke Good Nabila Analisisnya ya Luar biasa I'm sorry for my bad English That's Really good English Nabila That's okay Thank you And anytime Alright Kalo Menamai benda itu Ya memang betul Karena Nabila Terserah Mereka aja dulu Mau namain apa Kita cuma Akhirnya Menyerap aja Atau Mewaris aja lagi Tapi bahasa terus aja Berkembang Jelas Dan Bagaimana kita Menamai sesuatu itu Banyak sekali Arasan-alasannya ya Bisa berdasarkan karena Kita yang menemukannya Atau Tidak sengaja Atau Berdasarkan merek Banyak sekali ya Kalo Kembali ke jaman dulu Bagaimana orang dulu Itu menamai sesuatu Ada teori Bow Jadi ketika Hewan berbicara Mereka menamai Berdasarkan bagaimana Hewan itu berbicara Kayak anjing Dinamai Guk-guk Kayak gitu Kalo kucing Dinamai Meow Oke Ada juga Kalo misalnya Bendanya tidak bersuara Gimana Kayak Gunung Gimana mereka menamai gunung Ya mungkin Ada Suara dari gunung Akhirnya mereka Namakan Apa Gitu ya Jadi begitu Jadi pokoknya Menama Itu biasanya Terkait dengan suara Yang dihasilkan oleh benda itu Bila Benda itu tidak menghasilkan suara Ya mungkin Dari bentuknya Atau Apalah Kayak gitu ya Misalnya batu Bagaimana mereka beri nama batu Gak tau juga ya Mereka Ngasih nama batu Bagaimana Bisa jadi ketika mereka Melempar batu itu Dan Bunyinya Pluck Mereka kasih nama Pluck Nah kalo kita menamai batu Dalam bahasa Indonesia Pasti ada alasannya juga Dan bagaimananya Nah itu Akan dikaji Sebenernya lebih mendalam Dalam linguistik Tapi tidak Untuk di mata pelajaran ini Ya Oke Thank you Untuk pertanyaannya Semoga terjawab Sudah dijawab sebenernya Sama Nabila Semoga tambahan bapak juga Bermanfaat ya Lanjut kita Ke pertanyaannya Rahmawati Like what is A more detailed explanation Of the assumption theory Of language From aliens Yeah It is interesting question ya Language From aliens Jadi Masuk akal Sebenernya kalo ada Makhluk yang Lebih canggih daripada kita Bisa menciptakan manusia Kita aja bisa menciptakan robot Robot Bisa Berbicara Seperti kita Nah Bisa jadi Ada Makhluk lain Yang lebih canggih daripada kita Yang menciptakan kita Itu yang Orang Orang Penggila Aliens Percayanya Jadi Selain bahasa itu Berasal dari Aliens Ada teori juga Yang menciptakan bahwa Manusia itu Diciptakan oleh Aliens Bisa jadi Kerak Ini diambil Terus Di center Kayak ada Centernya Doraemon itu ya Center yang Berevolusi Jadi Akhirnya manusia itu Berubah Bentuknya Segala macam Nah Bisa jadi karena itu Bisa juga karena Apa hal yang lain Teknologi yang mungkin Kita tahu Itu Dasarkan teori mereka Nah Kita percaya atau tidak Ya Terserah Kembali ke Kalian masing-masing Ya Oke Lanjut Kepertanyaannya NOP What is the more specific Understanding of Putting the baby down Theory And what are Its main characteristics Kalau karakteristiknya Ya Berarti bahasa itu Berasal dari Ibu Ibu yang kehilangan Bulu-bulu di tubuhnya Ya Berbeda dengan Kera Atau monyet Mereka itu ada bulu Jadi Kalau kalian melihat Bagaimana seorang Ibu monyet Ibu warik Memelihara Anaknya Anaknya itu Bergelantungan Di tubuhnya Jadi kemana-mana Naik pohon Sebelum macam Bergantung Karena ada rambutnya Jadi bisa bergantung Kalau tidak ada rambut lagi Akhirnya jatuh Nah karena harus diletakkan Ketika mau cari makan Mau pergi kemana Mau bergelantungan Kayak gitu Oleh karena itu Harus ditenangkan Bayi ini Dimulai dari Cilukba Atau Dadadada Kayak gitu Jadi Banyak sekali bahasa Yang dihasilkan Sehingga sampai Si bayi ini besar Akhirnya mereka Berkomunikasi Dengan bahasa itu Akhirnya juga Tercipta Seperti ya Itulah bahasanya Kayak gitu ya Dan akhirnya Anaknya Semakin banyak Dan anaknya ini Mengajarkan bahasa Yang dari ibunya Ke anaknya lagi Akhirnya bahasanya itu Terus berkembang Seperti itu Sehingga Bahasa menjadi Semakin kompleks Sampai Kita Mendapatkan bahasa Kita Seperti sekarang Begitu sih Ceritanya dari teori itu Jadi Ini mungkin Lebih kepada Wanita Bahasanya Sedikit berbeda Dengan Teori-teori lain Bahasa itu Berasal dari Laki-laki Lebih Adam Ini Ke wanita Oke Semoga terjawab ya Karakteristiknya adalah Fokus ke wanita Bagaimana dengan Tanditnya Ada dari Arlina Arlina Sorry for my delay Oke Baru 40 menit yang lalu Ini pertanyaannya ya I came home And We'll see No Oke In the Hindi Theory It's French That language Is made very seperti What is the supporting Theory That makes Them believe this Wow Bagaimana kita Anak ya Karena bukan Agama Hindi Bapak kurang berani Untuk Me-explore Lebih dalam Atau menjelaskan Dari perspektif Bapak Apa Teori yang mendukung Ya Yang pasti Yang menciptakan Alam semesta Menurut orang Hindu Itu adalah Dewa Wisnu Oke Dan setelah Alam semesta ini Diciptakan Manusianya ada Ewannya ada Segala macam Nah Baru Istrinya Wisnu ini Menciptakan bahasa Biar manusia Bisa saling berkomunikasi Dan hewan Tumbuhan Semua itu Bisa berbicara Menurut beliau Dibilikan bahasa Masing-masing Seperti itu Tapi itu Menurut kepercayaan Hindu ya Oke Untuk lebih detailnya Bisa tanyakan Ke orang Hindu nya Tapi thank you Tapi thank you Good question ya Selanjutnya kita Pertanyaan dari Pitna Akilah Salasabila Are the two theories Physical adaptation And the genetic source Related each other Ya Because Karena Ada yang mengatakan Terkait ya Oke Anggaplah ini balapan Teori ini Berdua ini balapan Pertama Teori mengatakan Karena Tubuhnya Bagus Jadi bisa berbicara Nah Kalau di genetic Itu ingin mencoba Untuk mencari Asal-muasal Dari mana tubuh ini bagus Nah Rupanya asal Tubuh ini bagus Berasal dari Gen Jadi perubahan Pisik Perubahan manusia Menjadi manusia Yang bisa berbicara Itu dimulai Dari Waktu Masih dalam Bentuk Gen Gen Nah Ketika Gen nya itu Berevolusi Akhirnya Yang lahir Itu fisiknya berubah Nah jadi Genetik ini mencoba Menjawab Asal-muasal Dari physical adaptation Jadi adaptation nya itu Dari mana Apakah dari Waktu sudah di luar Waktu sudah lahir Karena alamnya seperti apa Akhirnya Tubuhnya bengkol Tubuhnya tegap Segala macam Atau Berubahnya dari dalam Tubuh Waktu masih Gen Nah jadi gitu Kalau dari genetik ini Mereka mengatakan dari gen Nah gitu Mencoba menjawabnya dari situ ya Tapi bisa jadi dari luar Tapi itu belum ada teorinya Yang ada Physical adaptation ini Cuma bermaksud Mengatakan bahwa Manusia bisa berbicara Karena manusia Memiliki Perangkat Perangkat Yang mendukung Untuk berbicara Bibir Mulut Gigi Laring Paring Yang ada di tubuh kita Bisa menghasilkan suara Nah itu Karena Kita itu Tubuh kita itu Berubah Berbeda dengan Monyet Berbeda dengan warik Ya mereka Bentuknya mirip Tetapi Coba kalau kalian perhatikan Bibirnya Monyet itu beda dengan Bentuk bibir kita Bentuk giginya Ada yang giginya Taring Segala macam gitu Kalau buka Lebar banget Kayak gitu Tapi kalau kalian lihat disini Kecil Ada yang pendek Nah itu yang membuat Mereka tidak bisa berbicara Seperti kita Dan kita ini Berdiri tubuh Yang bisa berbicara Nah jadi Zaman dulu Karena tubuh kita berbeda Maka kita bisa Untuk berbicara Gitu Kalau ada teori lagi Sambungannya adalah Teori Dari Otak Jadi otak ini Semakin Lama Semakin cerdas Jadi otak manusia itu Hampir Berapa persen Dari tubuh manusia Kalau otak Ibaratkan Otak Monyet segini Otak manusia segini Jadi besar Jadi karena otak besar Inilah Dia bisa Memanfaatkan Disini Nah kalau monyet ini Otaknya diberbesar Mungkin walaupun Tubuhnya tidak mendukung Untuk berbicara Tapi dia bisa Memgunakan Bahasa Nah seperti itu Jadi otak kita Malah yang Kalau katanya Teori yang lain itu ya Bisa membuat Orang itu Berbicara Jadi otak ini Yang membuat Kita menamai sesuatu Kita berkomunikasi Membuat bahasa Jadi bukan Cuma karena Ada tubuh Yang bisa Berbicara aja Tapi karena Ada otak Yang cerdas Oke Banyak sekali Teorinya ya Tapi thank you Untuk pertanyaannya Oke Semoga terjawab Oke Ada pertanyaan Dari Rona Rona Ada yang menjawab Pertanyaan Rona ya Pertanyaan Rona adalah According to Dom Chomsky Men speech may Have appeared Between 200.000 To 100.000 Years ago What if There was someone Who didn't have Both hands Or was disabled At that time Could he communicate Using the sign language The sign language Itu Macem-macem Bisa Bibir Bisa Ada bahasa bibir Kayak gitu Ada bahasa tangan Kalau dia gak bisa Menggunakan sign language Sign language Yang di jaman dulu Mungkin berbeda Dengan sign language Yang kalian kenal sekarang ya Mungkin dulu Kayak gini Kita makan Kalau dulu mungkin Jadi beda Gak ada tangan Gimana ya Gak tau Bisa gak di Imaginasikan ya Kalau dia gak punya tangan Gimana dia berkomunikasi ya Ya karena itulah mungkin Tercipta bahasa Perbal Karena Banyak sekali halangan Bayangkan Kalau malam hari Gelap Gak bisa lihat apa-apa Saat itu ya kan Gimana juga berkomunikasi Karena itu Jadi zaman dulu Bahasa perbal itu muncul Karena Suara Itu Bisa Mengalahkan Kegelapan Bisa Mengantisipasi Kelemahan Daripada Ketidaksempurnaan Fisik Nah Misalnya gak punya tangan Atau gak punya mata Jadi Pakai suara Kalau bisu Gimana lagi ya Sudah bisu Gak punya tangan Lahir lagi Di zaman dulu Ya Coba diskusikan kalian Sendiri deh Bapak Gak bisa jawab Untuk Kalau Dia gak punya tangan Bisu Buta Tuli Gimana ya Di zaman dulu ya Yaudah dia Menerima nasibnya Aja lagi Udah Kalau zaman sekarang Masih ada banyak alternatif Kalau zaman dulu Gak tahu Nah pokoknya Kalau masih zaman Sign language Dia gak punya tangan Kemungkinan besar Kalau dia mau tetap Berkomunikasi Menggunakan Suara mulutnya Nah gitu Kalau dia itu Gak bisa di suara juga Mungkin dengan ekspresinya Kalau dia bisa Dengan ekspresi juga Gak tahu sudah Ketangan Bapak Oke Thank you Kalau jawaban Tasha Opal Gimana It's hard to answer Yes Really hard But We can Answer this Ya Tadi jawaban Bapak tadi Mungkin dia dengan mulut Bersuara Kalau bersuara Gak bisa Dengan ekspresi Kalau ekspresi Gak bisa Yaudah Mungkin dengan bahasa Kalbu Maybe they have Their own language Which cannot be understood Unless it's other Betul sekali Yes Good answer Ya mungkin Menciptakan bahasa lain Dengan cara lain Mungkin dengan kaki Kaki gini Gimana gitu Artinya apa Mungkin bisa jadi Ya Karena kita belum Punya mesin waktu Jadi gak bisa memastikan Jadi kita cuma bisa Berspekulasi Seperti tadi Oke Nah itu tadi Pertanyaan terakhir Dari kelas kalian Jadi Itu jawaban dari Bapak Bila belum memuaskan Boleh bertanya lagi Kalau sudah memuaskan Ya Alhamdulillah Kita lanjutkan lagi Dengan pelajaran selanjutnya Oke Semoga kalian bisa Mendapatkan pencerahan Dari video-video Penjelasan Tidak apa Mengenai Linglistik Oke Terima kasih Sudah menyaksikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati